Oke viewers, saya akan jalan-jalan keluar sekedar untuk mencari suatu jajanan. Oke, ikuti terus video saya. Oke viewers, saya kali ini sedang jalan keluar. Oke, kita berburu. Ikuti terus. Halo viewers, Assalamualaikum. Saya saat ini sedang ada di luar dan ada yang saya mau beli, yaitu apa? Di belakang saya ada tau gejerot. Ya, tau gejerot adalah makanan khas dari Cirebon. Oke, kita lihat yang saya mau pesan untuk dibawa pulang. Oke viewers, di sini tampak kerobak portable, begitu saya menyebutnya. Karena jika di Cirebon, biasanya pedagang tau gejerot adalah memikul pikulan dua keranjang samping kiri kanan yang dipikul oleh sebilah bambu dan benar-benar dibawa berjalan kaki berkeliling mencari pelanggannya. Sedangkan di sini menggunakan gerobak mini yang dengan mudah dapat didorong-dorong kemana saja sesuai keinginan penjualnya. Jika dilihat dari sini, bumbunya sepertinya memang tampak sederhana, yaitu gula jawa, bawang merah, bawang putih, cabai, dan yang rahasia adalah kuah dari kuah asem yang biasanya terdapat di dalam botol. Dan ini adalah rahasianya adalah di situ. Jadi kuah asem yang terakhir dituangkan setelah semua campuran bahan-bahan yang tadi saya sebutkan diulek, kemudian ditambahkan kuah asem yang dituangkan dari dalam botol. Dari hasil racikan dan ulekan dari bahan dasar inilah, citra rasa tahu gejerot semakin banyak digemari oleh masyarakat dan para penggemarnya. Oke, sudah saya bungkus di sini dan kita coba di rumah. Oke, ikuti terus. Oke, Vibus, kita sudah sampai rumah dan kita siapkan tiga mangkuk untuk menyiapkan tiga porsi tahu gejerot yang saya beli. Setelah semua tahu kita masukkan ke dalam mangkuk, yang terakhir adalah kita tuangkan bumbu atau kuah racikan dari pedagang tersebut untuk kita tuangkan ke dalam mangkuk-mangkuk tersebut. Oke, viewers, setelah kuah kita tuangkan kepada mangkuk, oke saatnya kita menikmati tahu gejerot. Oke, viewers, ini sudah ada tahu gejerot-nya di mangkuk saya dan saya akan nikmati tahu gejerot-nya. Oke, lari. Enak banget. Persis seperti walaupun saya belinya ini bukan di daerah cirbon, tapi rasa tahu gejerot ini sudah sangat-sangat orisinil tahu gejerot cirbon. Hmm, segar, pedas, dan terasa asem, biji asemnya terasa sangat-sangat enak sekali. Wahnya juga ini mantep banget sesuai dengan bumbu orisinil yang memang berasal dari cirbon. Untuk Anda yang mungkin belum pernah mencicipi jajanan tahu gejerot cirbon, mungkin ini saatnya Anda mencoba tahu gejerot khas cirbon. Oke, viewers, sekian dulu. Assalamualaikum. Apa lagi ya?